Terus ada hal-hal lain tidak bu yang berkaitan dengan masalah korban yang sudah dilakukan bagi orang yang berkorban itu selain tadi tidak disunahkan atau tidak motong kuku dan motong rambut itu apa hal lainnya bu yang mungkin bisa dilakukan? Maka salah kesunahan-kesunahannya mungkin di saat menjelaksanakan korban menyaksikan korban kalau bisa tetapi tidak harus memaksakan diri korbannya misalnya Anda ingin korban di Bali sana Anda di Cirebon korbannya kambing satu Anda ingin menyaksikan tiketnya untuk beli kambing ini kadang-kadang ada orang memaksakan diri biarpun sapi sekalipun ketahui lah menyaksikan hukumnya sunnah tapi kadang itu kalau mendekat di hadapan kita kalau jauh pun tetap sunnah kalau kebetulan Anda punya hajat lain Kalau hajatnya hanya untuk nengok itu saja memang sunnah tapi manfaatnya lebih gede jika duitnya yang Anda beli kentikat itu untuk di kambing satu lagi atau bagaimana ini kadang-kadang ada orang dan bisa jadi kedatangan kita kesana misalnya apalagi kita korban di Pelawasok sana saya korban sapi di Pelawasok sana saya harus datang ini bisa mampu buat biarkan liat besar ini riak yang luar biasa wah ini boleh kambing ini posnya datang nih Rasabi Kalau sudah di tangga kita kiri kanan kita Itu sudah wajar umum Seorang pada sama-sama korban kita menyaksikan Tertutup itu semuanya Cuman kadang-kadang nyembeli koran samping satu Atau mungkin sapi satu aja Mungkin di Australia sana Atau di Vietnam misalnya Wah saya harus datang ke sana Saya harus menyaksikan Bukan harus Cuman memang semuanya harus pakai Namanya Memerangi lawan nafsu Kadang-kadang memang asik Ini korban saya Sebelah sapi Wallah Pak Haji dari mana nih Masya Allah Masuk Bapak Ria nanti hati-hati